Halo sahabat napur made semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat di video saya kali ini saya membagikan resep klepon bali dengan isian gula merah cair berbeda dari video klepon saya yang sebelumnya kali ini saya menggunakan tepung beras ketan instan untuk membuat adonan kulit kleponnya tekstur dari jajah klepon ini kenyal dan ada sensasi gula merah yang pecah di mulut saat digigit untuk adonan kulit jajah kleponnya ini juga mudah dibentuk dan tidak mudah bocor jadi buat teman-teman yang mau mencoba juga di rumah bagaimana cara bikin jajah klepon ini teman-teman simak videonya sampai akhir untuk langkah pertama kita buat isian gula merahnya dahulu siapkan 150 gram gula merah tambahkan garam daun pandan dan juga 120 ml air lalu kita masak di atas kompor sampai gula merahnya ini mendidih dan juga larut setelah gula merahnya larut dan juga mendidih lalu kita saring kita sisihkan dahulu sampai gula merahnya ini suhu ruang langkah selanjutnya siapkan baluran kelapanya ada kelapa parut kita tambahkan garam aduk merata kemudian tambahkan juga satu helai daun pandan supaya kelapa parutnya ini wangi kita kukus kelapa parutnya kurang lebih 15 menit ini tujuannya supaya kelapa parutnya itu tidak mudah basi langkah selanjutnya kita bikin jus daun suji ada dua lembar daun pandan dan juga kurang lebih 20 sampai 25 lembar daun suji teman-teman yang mungkin belum tahu daun suji itu seperti apa bisa di search di google lalu kita potong-potong daun pandan dan daun sujinya setelah dipotong-potong masukkan ke dalam blender tambahkan 450 ml air lanjut kita blender sampai mengeluarkan warna hijau setelah di blender selanjutnya kita saring untuk bahan-bahannya nanti saya akan cantumkan juga di kolom deskripsi box ya teman-teman setelah disaring jus daun sujinya ini saya tambahkan 1 sendok makan air kapur siri nah jika teman-teman tidak punya bisa di skip air kapur sirihnya ini langkah selanjutnya siapkan 75 gram tepung beras ke dalam wajan tambahkan dengan garam kemudian tambahkan 250 ml jus air daun suji tadi kita masak di atas kompor sambil terus di aduk-aduk sampai tepung berasnya ini matang ya teman-teman kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus di aduk-aduk setelah tepung berasnya ini cukup matang kita angkat dari kompor dan semasi panas masukkan tepung beras ketan sebanyak 300 gram kita aduk-aduk sebentar dengan spatula lalu kita tambahkan dengan sisa jus daun suji yang dihangatkan sebelumnya nah hangatkan jus daun sujinya ini tidak sampai mendidih ya teman-teman cuma sampai hangat saja selanjutnya kita akan menguleni adonan kulit leponnya ini menggunakan tangan ya teman-teman nah dan yang penting juga teman-teman masukkan jus daun sujinya ini secara bertahap jangan memasukkan jus daun suji hangatnya ini sekaligus takutnya nanti adonannya akan terlalu lembek nah ini masih ada sisa jus daun sujinya ya teman-teman jadi tidak dipakai semuanya nah setelah adonannya ini kalis dan teksturnya juga sudah pas kita masukkan adonan kulit leponnya ini ke dalam plastik supaya tidak mudah kering nah untuk membentuk kulit leponnya siapkan minyak goreng dan gula merahnya tadi yang sudah suhu ruang masukkan ke dalam botol untuk membentuk kulit leponnya ambil sedikit adonan kulit leponnya bulat-bulatkan lalu bentuk sedikit lonjong seperti ini kemudian jari telunjuknya kita basahi dengan minyak lalu kita buat cekungan atau lubang dengan cara diputar-putar seperti ini nah untuk membuat kulit leponnya juga tidak boleh terlalu tipis supaya nanti tidak mudah bocor saat direbus nah mengisi gula merahnya juga secukupnya ya teman-teman jangan terlalu banyak supaya tidak meluber keluar lalu ditutup dan dibentuk runcing seperti ini setelah dibentuk dan diisi dengan gula merah cairnya kue kleponnya ini langsung teman-teman rebus di air yang mendidih nah untuk membentuk dan mengisi gula merahnya ini diperlukan kesabaran dan ketelitian ya teman-teman tapi ini menyenangkan setelah kue kleponnya mengakung seperti ini ini tandanya kue kleponnya sudah matang jika adonan kulit kleponnya ini agak kering teman-teman bisa ulemi sebentar dan lanjutkan membentuk kulit kleponnya ini sampai selesai saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman bisa mencoba juga di rumah membuat jajah klepon ini ya setelah kue kleponnya atau jajah kleponnya matang semuanya nah untuk penyajiannya seperti ini kita balurkan ke dalam kelapa parut sampai tertutup seluruh permukaan jajah kleponnya nah seperti ini dan siap untuk disajikan ya teman-teman nah itu tadi cara membuat kue klepon bali atau jajah klepon yang menggunakan gula merah cair teman-teman bisa mencobanya di rumah dan jika ada salah-salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya selamat mencoba terima kasih